Intro Dalam kehidupan selalu ada dua yang bertentangan Salah satunya untuk pasangan Reski Bilar dan Lesti Kejora Lantaran selalu ada yang menyukai dan tidak menyukainya Tidak menyukai bukan berarti harus memberikan komentar buruk Dari Syah Putra selaku manajer dari Reski Bilar pun akan memberikan pelajaran bagi netizen yang mengirim komentar kebencian Dari Syah Putra bahkan meminta Reski Bilar untuk berhenti membaca komentar dari netizen yang ada di unggahannya Gua sudah mulai mengurangi dia untuk memeriksa komen karena menurut gua itu tidak penting ungkap Dari Bahkan Dari Syah Putra menjadi pasangan Reski Bilar dan Amar Zoni yang pernah diisukan miring jelang dan setelah pernikahannya Kayak contohnya dulu aja dimana Reski Bilar sama Amar Zoni menikah Sudah menikah benar-benar baik secara agama secara hukum secara semuanya masih lu salahin yang gak jelasnya lagi Dari Syah Putra pun mencontohkan isu miring yang menerpa Reski Bilar dan Amar Zoni Pasti disangkanya hamil duluan segala macem gitu lagi gini-gini capek bahas-bahas gitu jelasnya Dijelaskan Dari bahkan telah menyiapkan belasan bagi mereka yang berkomentar buruk pada Reski Bilar dan Lesti Kejorah Walaupun tujuannya mereka bukan untuk membuktikan ke kalian gitu loh tinggal menyiapkan kalian seperti apa Gua sih mudah menyiapkan jelasnya Dari Syah Putra juga telah menyiapkan tim untuk dapat menciduk secara hukum bagi netizen yang memberikan komentar kebencian yang tentunya akan khusus mengurusinya Tanpa Reski Bilar dan Lesti Kejorah harus turun tangan Kita udah siapin semua tim jadi tidak akan mengganggu mereka berdua sama sekali Yang gak ada urusan sama mereka langilah Sekarang ini loh tinggal ngerima jadinya apa Ujarnya lagi Dalam wawancaranya tersebut Dari Syah Putra mengakui jika dirinya banyak belajar dari Ruben Onsu untuk mengurusi netizen yang mengirimkan komentar negasi Terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejorah dan Reski Bilar Terima kasih